selamat menikmati di kota Soekabumi dan bisa kita lihat disini beliau itu menangkarkan burung anis kembang, di sebelahnya ada kacar, di sebelahnya ada burung cucak jenggot juga, dan tetap produksi, meskipun di tengah keterbatasan lahan, hanya di samping rumahnya di gang sempit, tapi berhasil mengumbiakan burung anis kembang di penangkarannya ini cukup luar biasa ini bisa dijadikan tontoh buat teman-teman semuanya yang pengen berternak buruk tapi dengan keterbatasan lahan jadi, ini semoga menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya, bisa bermanfaat di informasinya, dan gak usah lama-lama daripada penasaran, langsung aja kita simak keliputan berikut ini ini om, selain berternak burung kacar ternak burung apa aja nih? ada ternak anis kembang anis kembang, di sebelah mana nih ke ternak? ya sebelah sini ada pinggir kacar ini oh, ini pinggir kacar, oh yang ini kosong ya? yang ini kosong lagi tahap penjodohan ini oh, ini tahap penjodohan ada satu pasang lagi tahap penjodohan oh, ini dia disangkar gantung satu di depan satu oh, ini masih tahap penjodohan ada penjodohan ini betinanya ini betinanya ya, jantannya di depan dijemur oh, jantannya lagi dijemur biar birahi ya, kalau yang sudah jodoh yang mana? yang ini sudah jodoh nih ini produksi belum? produksi, sudah produksi oh, ini sudah produksi juga nah, ini sudah produksi anis kembangnya ya sudah-sudah produksi ini ini lagi, sekarang posisinya lagi? lagi angkut sarang ini oh, ini lagi angkut sarang lagi angkut sarang ya ini berarti sarangnya di sini ya? ya, sarangnya itu ini di sini nih om, kenapa bisa tertarik menangkarkan burung anis kembang? anis kembang sih, pakannya mudah lagi, cuma cacing nggak ribet nggak beli keroto, nggak beli apa cuma cacing simpel makanannya kasih pisang sama cacing, udah asal kita mau aja ada cacing, udah produksi anis kembang oh, kalau untuk anis kembang pakannya lebih itu ya? lebih irit lah, nggak ribet nggak kasih jangkrik, nggak kasih keroto cuma cacing anis kembang asal kita ngejual aja cancing, udah dikasih pasti produksi sejak kapan kalau untuk berpenah burung anis kembang, lumayan agak lama sih anis kembang? dari kacar juga duluan anis kembang oh, jadi sebelum kacar anis kembang dulu anis kembang dulu? iya, anis kembang dulu iya, kalau dulu itu di apa? kalau dulu di sangkar gantung dulu iya, iya, iya cuman di sangkar gantung saya banyak kesibukan jadi langsung dipindahin ke sangkar saya bikin sangkar ini moda-moda triplehek gini, sangkarnya bikin malahan kata teman nggak bakalan produksi ini nggak kena matahari nggak apa tapi saya, ah biarin aja kalau burung sepasang pasti produksi asal kitanya sabar ini kandangnya juga sederhana ya nggak ada matahari nggak apa? cuma pakai lampu dia cuma pakai lampu aja di atas kandang dari triplehek ya, saya bikin-bikin iseng aja ini mah alhamdulillah produksi yang penting si burung itu mau produksi kalau kita udah nyaman burungnya pasti produksi pasti produksi ya, alhamdulillah ini om, kalau untuk perjalanan yang pengalaman yang berkenak burung anis kembang ini kayak gimana? gampang-gampang susah kalau anis kembang jadi kita perjalanannya kadang-kadang kita bikin sarang di sini dia nggak mau bikin di atas mau jadi kita harus ngikutin kalakter burungnya aja jangan burung ngikutin kita kalau misalkan untuk anis kembang ada berapa pasang? anis kembang ada 2 pasang alhamdulillah udah produksi dua-duanya yang satu sebelah sini kandangnya di pinggir sini di pinggir oh berarti oh ini dia nih ini oh lagi bawa-bawa cacing guys saling suap-suapan iya saling suap-suapan itu sama lagi angkut sarang ini juga nih udah mau nalor lagi ini bikin sarangnya ini mah dua ya? iya dua jadi pas pertama bikin yang itu yang biru itu dia nggak mau pengen di atas ngakut ke atas ah cobain pakai pot bunga taruh di atas alhamdulillah dia mau ngakut ke sana dua-duanya nah ini karena kandangnya malah yang mau dia yang asal-asalan udah asal-asalan mau dia padahal di bagus-bagus tapi nggak mau iya ya kadang memang kalau gurung itu nggak bisa kita prediksi iya nggak bisa prediksi tempatnya dimana tempat udah kita enak-enak udah bagus-bagus tapi dia nggak mau maunya yang ah gimana ya yang di atas gitu apa nggak kita di bagus-bagus udah mau dia lagi bikin sarang lagi bikin sarang lagi angkut alhamdulillah nih ini kan kalau bawahnya saya lihat nih kalau ini tanah ini mah nggak dikasih tembok tanah ini mah tanah ini beda ini pakai tanah yang nggak di pakai tanah yang nggak di tembok tapi sama kalau pembersihan sama saya paling seminggu sekali bersihin berarti harus tetap bersih ya tetap bersih ya kadang-kadang tiga harilah bersihin gimana ngeliat kotorannya kalau untuk kendala yang sering muncul di burung di burung anis kembang kendala kadang-kadang banyak hewan-hewan ini seperti tikus lagi angkrem ada tikus udah dibuang tapi alhamdulillah sekarang udah saya diamanin ininya atasnya udah aman nggak ada tikus nggak ada toke kalau dulu bener ada toke ada tikus ini atasnya sekarang udah pakai jaring udah pakai jaring walaupun jaring kayak gini juga asa nggak masuk hewan ini aja lah kayak hama tikus itu kadang-kadang sama toke juga lagi angkrem udah dibuang telurnya udah dibuang pernah pernah ada toke dibuang telurnya padahal lagi angkrem berarti kalau anis kembang lebih sensitif lebih sensitif anis kembang dibanding sama kacernya ya sama kacernya sama itu anis kembang bener lebih sensitif takut sama hewan-hewan kayak tikus predator gitu kayak toke oke kayak toke kayak toke kayak toke selamat menikmati kalau untuk tipsnya buat pemula yang mau belajar ternak kayak gimana? ya kita harus beli aja ya penting yang pertama beli satu jantan, kedua betina pasti kalau itu kita harus sabar ngejodohinnya penjodohinnya memang agak lumayan ribet, harus pada mapan, harus pada birahi dua-duanya kalau misalkan nggak birahi, percuma, kadang-kadang silik kejar-kejaran berarti kalau untuk penjodohan lumayan ya lumayan penjodohan juga ini sistemnya langsung masuk kandang ternak atau ditempel dulu nih? ini ditempel dulu, pertama ditempel satu hari dua hari langsung dimasuk keramba pemandian masih berantem, saya pisah lagi udah itu langsung satuin lagi di keramba, udah akur, langsung masukin ke sini ini alhamdulillah berarti ada cara-caranya iya ada cara-caranya gampang sih kalau udah jodoh gini mah asal mau nyuapin akak itunya apa? yang jantan mau nyuapin betinya pasti itu udah jodoh berarti kalau pengen kelihatan jodoh itu si jantan si jantan ngasih pakan lah ke betinya ke betinya itu dikasih makan, disuapin udah jodoh terus ngerayu disayang disarang ngerayu itu apa? bawa-bawa itu tuh bawa daun cemara betinya nyamperin pasti udah jodoh oh iya berarti kalau yang utama itu berarti si jantan mau iya mau masih makan ngerayu iya ini om, kalau untuk prospeknya ke Anies Kembang kayak gimana ini dari segi ekonominya nih? alhamdulillah si Anies Kembang walaupun ini kan di tempat saya di Sukabubi jarang-jarang Anies Kembang makanya cepat ya anakannya langsung ada yang beli kesini ada yang nanyain belum juga lagi angkut sarang juga udah dia pesan anaknya jangan kemana-manain saya beli belum ini jadi cepat gak banyak di rumah gak ada mau naruh juga satu itu gak ada langsung sama temen langsung ke rumah dibeli berarti kalau untuk anak kan udah lahir pas iya udah gak ada anak kan juga langsung waktu di iya ngeloloh umur 7 hari diambil langsung pada yang beli kesini langsung pada datang ini juga baru angkut sarang udah ada yang pesen-pesen alhamdulillah ini luar biasa nih ya lu tenaga Anies Kembang itu masih menjanjikan ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya leap kalau untuk harapan kedepan harapan kedepannya pengennya anis kembang daerah sukabumi banyak yang ternak jangan sampai musnah ini kan burung-burung kita apa burung anis kembang supaya populasi supaya banyak daerah sukabumi supaya banyak yang ternak jangan sampai musnah aja gitu dia sukabumi ya berarti kalau itu pengennya lebih banyak lagi ya lebih banyak lagi penangkaran anis kembang Iya kalau untuk ada yang minat beli anakannya bisa kemana kalau ada yang minat boleh bisa hubungi nomor WA saya langsung ke 0857 94128671 adekurniawan ring DABF ini di ring dia ring DABF ya penangkaran ya ya terima kasih banyak ya sudah diperbolehkan mampir nih ke penangkaran yang lain waktu nanti kita mampir lagi sini ya sama-sama ya